Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung menggelar kegiatan Semanta Bersolawat pada Jumat Malam 23 Februari 2024. Kegiatan Semanta Bersolawat yang merupakan bagian dari kegiatan Semanta Empire 2024 digelar di halaman SMAN 1 Tanjung. Semanta Bersolawat diikuti ribuan jemaah baik masyarakat umum, para guru, siswa, dan siswi hingga alumni Semanta dari berbagai angkatan. Kegiatan ini diisi pembacaan syair-syair solawat oleh grup maulid kaganangan solawat pondok pesantren Anwarul Hassaniyah Marindi, pimpinan Ustadz Ali Bustomi Al-Khoribani. Ketua Pelaksana Semanta Empire Ernie Diana mengatakan dipilihnya kegiatan Semanta Bersolawat ini karena bertempatan menyambut datangnya bulan Syaban, serta sebagai ungkapan syukur bagi SMAN 1 Tanjung yang telah memasuki usia ke-58. Kenapa kami memilih kegiatan ini untuk tahun ini? Karena momen ulang tahun ini bertempatan juga dengan bulan Syaban, bulan solawat. Jadi kami ingin membumikan solawat di siswa-siswi kami, sehingga mereka tergerak hati untuk bisa bersolawat kepada Nabi, dan sebagai wujud syukur kami juga agar Semanta makin terdepan. Ernie menambahkan Semanta Bersolawat pertama kali dilaksanakan pada rangkaian Semanta Empire. Pihaknya juga mengupayakan agar kegiatan Semanta Bersolawat ini dapat terus berlanjut di tahun yang akan datang. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.